Center of Excellence yang digarap UMM mendapat perhatian khusus dari Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia MR Syatrasit PM. Ia menyebut COI UMM merupakan program yang inovatif dan visioner, utamanya dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal itu disampaikan pada kunjungannya ke Kampus Putih pada 9 November 2022 lalu. Saya sangat surprise bahwa ada sebuah universitas yang sudah saya rasa mungkin sangat inovatif dan sangat visioner memikirkan untuk membangun namanya COI, Center of Excellence yang dilakukan oleh UMM. Nah jadi saya tadi baru melihat presentasi mengenai Center of Excellence dan kelihatannya karena saya ini kan adalah ketumbung amat agar dan industri, KADIN, dan saya namanya saya Pak Arshadrasit dan saya ingin bagaimana ada konkret kerjasama. Nah dengan demikian karena juga KADIN adalah bagian daripada yang sudah di Tukul Kepres Presiden untuk membangun vokasi, untuk melihat skill ke depan bagaimana. Nah ini dengan dari Certified Excellence ini sudah ada satu langkah yang sangat maju. Nah harapannya langsung kita akan melaksanakan bagaimana kerjasama antara KADIN dengan UMM dalam konteks mengenai vokasi khususnya tadi dengan Center of Excellence-nya. Dan kelihatannya ada program yang bagaimana bisa kita kaitkan langsung dan supaya ada action. Nah jadi dengan demikian harapannya pertama memang insya Allah kita akan ada MOU dengan Muhammadiyah, itu menjadi payungnya, lalu bisa ada namanya PKS, perjanjian kerjasama dengan kursusnya UMM. Nah jadi dengan demikian kita ini kan dalam dunia baru, namanya the new normal of the pandemic. Dunia baru suatu hal yang dimana harus dijalani cepat, apalagi kejamannya digitalisasi revolusi industri ini. Nah jadi dengan demikian saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada UMM karena saya merasa bahwa the center of excellence saya sangat baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.